Mullins Esports Bisa diamankan oleh RRQ Kamu terhaya busa juga soalnya Betul Ji Kemungkinan bisa kita lihat tentunya Tapi Pak Kito Sebenarnya juga not bad Karena kita tahu Pak Kito sustain untuk dari setiap teamfight Mencoba untuk mendobrak partner tim Nasdia Ada Keyboy tapi Albert Bisa terperagam Kairi depan sana terperagam Tapi lihat Kairi Masih ada shadow kill Albert sudah survive Double champ Albert didapatkan Sayang sekali Kairi gak bisa bertahan lebih lama lagi No Coachedo Pasukan dari Onyx Menukar persebelah dengan adanya Kairi Tidak untung sama sekali untuk Ordi Tapi lihat double kill akan didapatkan oleh Pasukan RRQ Ya dari satu pemain Tapi kalau Boots Dia bakal maju untuk nahanin Pemain-pemain dari RRQ Dan kasih space ke Ordi Oh di depan sana Keyboy Yang mendapatkan Zoravin Tiffat kembali terjadi Demisnya terlalu besar diberikan Berdasar mendapatkan 1 mapoi kill Ada Skylar yang akan blessing Dua yang mendapatkan Keyboy Mencoba untuk mendapatkan Zaz tapi Zaz masih terlalu jauh Mundir ke kanan belakang Pasukan dari RRQ Mereka berhasil Membalikan kembali ke kanan Finn Seorang Arnold tadi butuh Tapi Keyboy Membuka Vision Mencari di mana Keberadaan dari seorang Albert Diven Judge masakan Dapati tapi Kairi is coming out Berhasil dapetkan oleh Pasukan dari RRQ Memaksa teamfight kembali Belum ada berhasil ke duit Skylar memilih untuk mundur Mereka tidak mau teamfight Kairi terperangkat Double kill Looking for type of kill From Clay Membalikan kembali ke kanan Tapi Boots Versus everybody We're not dangerous Everton di arah belakang Satu bakat juga bisa memberikan Coloring up No Vader Westray Finn masih bisa Immortality Boots still survive How strong Boots Dan terapaknya Albert gak akan melepaskan Begitu saja Dan Boots Sekarang udah ada di garis depan Dia punya Anti CC Dia punya banyak banget CC juga Untuk membalikan kembali Keadaan yang dimiliki Dari RRQ Jadi mungkin perbelian 4-1 Atau bahkan 3-2 Ini bisa menjadi jawaban Tapi lihat Keyboy Dan Zing 2 dikeluarkan Pus menjadi pilihan utama Bakal di goceng Begitu saja Immortal becah Satu poin kill Dapatkan Tempatkan 2 Denden from Bogor Dia masih bertahan Dan Kairi No purple buff Hayabusa Mencoba untuk memaksa Dan disana Kairi Akan coba di take down Tiga hilang Ini pencana Satu Immortality Pecat tapi lihat pasukan Para pasukan Onik Mencoba masuk ke dalam Pertahanan Ararqiu Terlalu kuat Rasul Ararq Menangkan Coloring melunaskan Satu poin kill Untuk Arrq Dia di tengah Ararqiu Tapi real time win probability nya Di tangan dari Fasukan Onik Maka di depan sana Real walk manipulation Mencoba untuk menambahkan satu Tapi finnya tumpang Di arah belakang Skylar Masih ada win of danger Immortality pencang Kairi gak bisa play Kairi gak bisa play CW terperangkap di depan sana Satu poin damage Tambahkan selam Menumbangkan Terdua hilang Ini pencana Tim Onik Mereka kehilangan Tiga player nya Menyambahkan bot Tapi Immortality masih bisa Menyambahkan bot Di sana Dia bisa terlalu tinggi Empat akan menjadi Orang yang hilang Begitu saja Mencoba untuk bertahan Pasukan Onik Can't get to win Tapi nampaknya Kairi Almas Tiktas Arrqiu Berhasil mengamankan Game yang pertama Finn memang tumbang Tapi di sisi lain Cewek pun hilang Sehingga membuat Onik Tentunya mereka Rugi Besar banget Karena mereka gak punya Damage dealer utama Terima kasih telah menonton